Selamat datang di SEO 1 Video ini untuk 18 plus atau 17 plus Membahas tentang manfaat berhenti dari PMO Jadi anak muda sekarang Termasuk admin dulu Itu kejebak ya dalam situasi yang Sama-sama tidak pernah diinginkan Namun yaitulah kehidupan PMO Yang artinya ini ya Nah seperti inilah artinya Sering melihat ini terus Akhirnya jadi seperti ini Dan endingnya ini Admin tidak menyebutkan Intinya PMO itu kebiasaan Atau kecanduan yang sangat berbahaya Yang akhirnya Dalam pikiran kita hanya ada Ya beginilah Hal negatif dan Apa ya kehidupan menjadi Tidak jelas Pekerjaan, karir, masa depan itu Ya hanya berputar-putar di ini aja Nah apabila teman-teman sudah mulai mencoba Untuk berhenti PMO Atau bahasa kerennya Itu akan sangat baik ya Ini adalah titik awal Biasanya kita sadar Bahasanya PMO itu sampai kapan Tidak ada ujungnya Nah disini admin memberikan Sedikit manfaat Sebagai pengingat kita semua Bahkan admin sendiri Setelah kita berhenti PMO Minimal 7 hari ke atas lah Bahkan bisa selamanya Kalau bisa syukur-syukur kita berdoa Itu kesehatan fisik meningkat Muka kelihatan lebih fresh Badan lebih segar Dan tidak mudah sakit ya Mental membaik Kepercayaan diri Kembali dan Macem-macem semangat Dalam beraktifitas Bekerja dan Hal-hal positif Seperti itu Terus ada sedikit Peningkatan spiritual Jadi Rasa ingin beribadah Berbuat baik itu Timbul Kalau dulunya Ya hanya PMO saja Ada masalah Ada apa Larinya ke PMO Seperti itu Peningkatan Nah ini yang penting ya Ini paling penting Kita ada Peningkatan Respon ya Kepada Lawan jenis Wanita Itu menjadi Lebih menghargai Jadi memandang itu Tidak Semena-mena Sebagai Objek Atau target Yang akan kita Jadikan Bahan PMO Namun Lebih kepada Partner Menghargai itu Bahwasannya Adalah wanita Yang perlu kita jaga Dan macam-macam Intinya hal positif Terus Adanya Energi positif Yang lebih Lebih Terpancar Dari Dalam Atau dari Luar Sehingga itu Akan merasa kita Nyaman Dan Dalam melakukan Apapun Menjadi Lebih Lebih apa ya Bahasanya Kita sulit Menjelaskan Itu lebih Mantap Begitu Daripada Yang kita Masih Menjadi Golongan PMO Setelah kita Sudah Berhenti Maka Setiap Kegiatan Seheri Baik Itu Bersosial Bekerja Bisnis Usaha Itu Menjadi Lebih Bersandar Ada Sandaran Lebih Bersandar Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan Adanya Energi Positif Ini Sangat Membantu Karena Orang Akan Melihat Dengan Adanya Aura Ini Menjadi Lebih Baik Seperti Itu Lima Setidaknya Nanti Teman-teman Bisa Menambahkan Yang Sudah Lama Berhenti PMO Apa Yang Dirasakan Dan Seperti Apa Yang Real Nyata Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Tidak Usah Dibikin Yang Wah Intinya Yang Natural Saja Apa Yang Terjadi Kebaikan Apa Silahkan Berkomentar Sehingga Menjadi Semangat Bagi Yang Baru Mulai Berhenti PMO Atau NOVAP Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video